Selamat sore, bagaimana Ibu dan Bapak kabarnya? Sore Pak. Sehat-sehat ya? Kita bertemu lagi di mata kuliah kita kajian. Lupa lagi ini mata kuliah kita. Kajian Teknologi Komputer dan Informatika. Betul ya? Kajian Teknologi Komputer dan Informatika. Suka lupa ya. Nah, sebelum kemudian kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kuliah kita nantinya. Yang pertama, di kuliah kita khawatir kemudian nanti jadi salah saja, khawatir jadi salah pemahaman, bahwa perkulian kita ini adalah bentuknya kajian. Saya pikir kemarin kita sudah menyampaikan alasan apa yang dimaksud dengan kajian. Mudah-mudahan masih ingat semuanya apa itu kajian. Sehingga perhubungan kita ini akan melulu mencoba untuk melihat berbagai fenomena dari pemanfaatan teknologi komputer dan informatika ke dalam proses pembelajaran atau pengelolaan institusi pendidikan. Langkahnya lebihlah banyak ke sana. Nah, saya berusaha untuk memahami kenapa mata kuliah ini menjadi kajian teknologi komputer dan informatika. Tidak lari ke kajian teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Itu terlalu panjang kali. Tetapi mata kuliah kita ini, mata kuliah kita ini sejatinya, sejatinya dia lebih ke kajian pada pemanfaatan, the use of, pemanfaatan teknologi. Tadi kan kita ngomongnya di teknologi komputer, teknologi komputer dan informatika. Teknologi komputer dan informatika. Kalau saya mengajak ibu dan bapak mengkaji dari awal lagi terkait dengan apa itu teknologi komputer, sepertinya agak males. Kenapa? Karena kita semua tahu komputer itu memang teknologi. Kalau kita ngomong komputer sebagai teknologi, maka berarti kita akan ngomongin soal teknologi hardware, software, dan network communication mirip dengan TIK. Karena yang dicarakan adalah teknologinya. Bahkan kemudian di sana, kita nggak berbicara soal orang sebenarnya, kalau ngomong soal teknologi. Jadi ngomong soal toolsnya, bukan tools, jangan sampai jadi tools, tapi lebih ke perangkat yang membuat komputer itu bisa berjalan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Tapi ada sisi lain yang saya khawatir, kita nggak ngerti apa itu informatika. Karena informatika kenapa jadi, dan asumsinya teknologi komputer dengan informatika itu adalah different kind of definition. Jadi dia berbeda satu sama lain. Saya ingin kita mencoba melihat dari sisi ini, supaya kemudian tidak salah paham nantinya. Karena yang ini itu kita akan lihat kajiannya pada kemungkinan implementasi di learning process. Ini learning process, di proses pembelajaran. Di dalam learning process, artinya kemudian kita juga harus mencari tahu seperti apa ini learning process. Yang berikutnya, barangkali akan jauh lebih widening juga kalau kita kemudian sampai kepada how to manage the education institutions. Jadi, management lebih ke management, meskipun nanti ada mata kuliahnya, kalau nggak salah, ini management, maupun pilihan, management institution, institution management. Atau manajemen institusi deh. Institusi. Nah, institusi yang dimacun mesti institusi pendidikan mau tidak mau. Education, institution. Bagaimana memanajemen institusi. Nah, masing-masing ini itu tentunya akan kemudian menurunkan lagi kriteria-kriteria yang kemudian nanti kita akan lihat pit kajiannya di bidang apa yang ingin diketahui. Karena ini masing-masing akan banyak. Nah, sementara saya ingin kemudian kita diskusi dulu di awal ini dulu deh. Sebelum kemudian kita lihat hasil kajian Iwan Bapak ini apa saja. Dari tugas yang sudah diberikan. Beberapa sudah saya baca. Meskipun sepertinya agak terbatas, tetapi saya ingin melihat kesimpulan yang Anda baca di dalam kajian Anda yang dibuat. itu mau dilarikan ke mana sebenarnya. Nah, saya ingin kita memahami dari sisi teknologi komputer dan informatika. Benarkah kedua-duanya memang berbeda? Apa sih bedanya? Pak, di antara Anda ini ada yang lulusannya informatika ya? Lulusan informatika ini siapa aja nih? Siapa yang inder informatika? Ada nggak? Saya, Pak. Siapa Pak Sopran? Pak Asep Indra. Pak Asep Indra. Pak Asep Indra sama siapa lagi? Yang informatika. Labelnya informatika deh. Saya, Pak. Ada lagi. Pak Alip, Pak. Saya, Pak. Pak Alip. Terus? Saya, Pak. Pak Eri. Ini kayaknya takut ditanyakan ya. Nggak masalah sebenarnya. Pak Alko, bukannya informatika juga? Kalau diam-diam aja nih. Bener nggak? Saya pendidikan, Pak. Masuk, Pak. Masuklah. Pendidikan informatika, tau. Betul, Pak. Apalagi yang pendidikan informatika. Sebenarnya mata kuliah ini kajiannya Pak Alko nih. Pendidikan dengan informatika. Saya mau minta pendapat bapak-bapak tadi. Sejauh mana Ibu Anopa memandang informatika dan komputer? Seperti apa sih sebenarnya bedanya? Karena dulu mah kan kita seringkali mendengar ada istilah akademi manajemen informatika dan komputer. Sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer. Sekolahnya masih timik, tapi S1nya mah teknik informatika. di sana tuh gitu ya. Nggak ada manajemen informatikanya. Karena sesungguhnya manajemen informatika itu bukan poin ilmu sampai boleh S1 itu sistem informasi sebenarnya. Cuma kali nggak dipakai, entah kenapa. Job saya sih sebenarnya kalau manajemen informatika jadi asik. Nggak lucu banget. Akademi, sistem informasi dan komputer. enggak lucu banget. Ini menurut kalian ini apa sih bedanya teknologi komputer dan informatika? Bebas-bebas saja lah. Sejauh ini yang dipahami seperti apa. Supaya kemudian saya tidak terpapak terlalu jauh lalu masuk aja ke learning process dan manajemen institution. Siapa yang mau memberikan pendapat dulu? Kalau komputer saya sudah jelas jadi agak beda. Silakan Pak Alko. Menurut saya Pak. Mohon maaf jika salah nanti mohon diluruskan. Kalau informatika itu banyak berbicara mengenai sistem, Pak. Sistem yang men-support komputer itu sendiri. Banyak berbicara mengenai software gitu kan. Sedangkan komputer, teknik komputer itu banyak berbicara mengenai hardware. Mungkin seperti itu Pak gambarnya. Oke. Jadi Pak Alko pendapatnya lari ke ini konsentrasi di keilmuannya. Jadi karena ini teknik komputer atau teknologi komputer maka dia akan lari ke lebih banyak mempelajari hardware. Sedikit mempelajari software demikian juga di informatika kebalikannya lebih banyak bermain dengan software sedikit bermain dengan hardware. karena sebenarnya hardware itu fully banyak di teknik elektro kalau secara pohon ilmu. Kalau larinya ke hardware. Tapi di teknik komputer betul. Seperti Pak Alko memang di mahasiswanya akan dilarikan kalau ini pohon ilmu karena di UPI juga ada teknik komputer di Cibiru S1 juga. Teknik komputer itu lebih ke bagaimana caranya menyediakan orang yang lebih ke teknisi engineering. Lebih ke teknisi dan menguasai tentang arsitektur komputer dan implementasinya. Yang lain pendapatnya bagaimana? Selama yang di kuliahan bagaimana Pak Asyap Indah? Pendapatnya informatika seperti bagaimana? Sudah selesai kuliahnya Pak Indah. Saya lama banget informatika jadul. Kalau selama saya kuliah memang tadi betul sekali yang disampaikan sama Pak Alko. Mungkin saya nambahin sedikit saja. jadi memang betul kalau teknik komputer lebih ke arah hardware-nya Pak. Dan malah ada sangkut-paut sama elektronya. Misalnya nyambung ke apa namanya itu dulu juga sudah sampai ke arah membuat robot kayak gitu. Terus ada nyambung-nyambung ke arah sananya. Kalau di informatika itu lebih ke software-nya betul sekali Pak. Dan waktu itu waktu jaman saya software-nya itu baru sekitar DLP sama saja visual basic yang oriented-nya gitu Pak. Pemrogramannya yang biasanya yang apa dasarnya ya Pascal sama Si saja gitu. Tapi lebih ke arah sana kalau informatika lebih memperdalamnya gitu. Jadi nggak terlalu ke hardware-nya. Tapi kalau saya perhatikan di kurikulum yang baru yang sekarang itu yang 2021 kalau saya baca-baca informatika lebih memperdalam lagi apa sih namanya komputer itu secara keseluruhan gitu. Bahkan bagaimana cara berpikir seperti komputer dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin itu tambahannya sedikit. Terima kasih Pak Asyip Indra ahli di bidang informatika ya. Harus saya sebut sebagai begitu karena lulusan informatika meskipun jadul. Jadul kurikulum tapi memang informatika ilmunya seputar itu saja. Perubahan-perubahan yang tadi mempelajari programming languages-nya masih ke desktop di DLP lalu kemudian di mana di C masih ada DLP juga sekarang masih banyak dipakai dengan perkembangannya. Jangan heran DLP jamannya Pak Asyip Indra itu language programming yang booming karena dulu berangkat dari scripting base macam yang dulu-dulu sebenarnya yang paling tenar justru apa itu tadi jadi lupa yang sering saya pakai bahkan saya pernah dapat penghasilan selama hampir 2 tahun mendukung perkuliahan saya itu pakai ya Allah ya Allah ya Allah lupa pelajari apa Pak Asyip yang pakai sidekick gitu ya scripting aja gitu ya Allah lupa ya itulah lupa saya bahkan nah di Pox-Pox sebelum Pox-nya apa Pox-Pox kan sudah mulai piswa sebelum Pox awalnya memang dari mempelajari D-Base D-Base 3 Plus lalu pemograman D-Base sampai Clipper sorry Clipper ke Clipper dan Clipper mati suri di Clipper 5 5354 lupa lagi lari ke Pox lari lagi yang lain dan seterusnya tapi itulah tantangan yang terbesar dari program studi informatika ketika kemudian dia berorientasi di software nah bukan berarti di teknik komputer itu tidak ada tantangannya arsitektur komputernya makin rigid tuh dulu belajar clock di arsitektur komputer zaman dulu dengan zaman sekarang kan luar biasa sangat berbeda juga jadi intinya apa yang kemudian kita pelajari saat ini embeddednya di teknik komputer atau di informatika itu semuanya bergerak dengan percepatan nah sekarang ini lebih masif lagi tuh kalau dulu hanya atur sekarang berusaha teknologi-teknologi ini itu dimasukkan sebagai tidak hanya atur tapi embedded di dalam proses bisnisnya gitu ya terima kasih Pak Asif Indra ini nostalgia zaman-zaman kita menjadi pemuda idaman dulu ya para pemuda idaman mahasiswa informatika itu jarang bawa tas tapi bawanya kotak kecil isinya diskette sudah sekarang sudah gak ada disketnya lebih kecil lagi disket kesini-sini pakai kalung tapi kalungnya ini sebenarnya flash disk sekarang-sekarang ini sudah pada malu saya dulu cuma kalau kuliah cuma bawa tiga lembar hps dibagi empat untuk nulis gaya banget pas ujian kelabakan tulisan saya dimana ada lagi Pak Alip pengen tahu kita ekspor sudah nama-nama pengetahuannya dari Pak Alko dan Pak Asif silahkan Pak Alip kalau menurut saya informatika itu mencakup semua apa yang kita belajar tentang komputer termasuk komputer sendiri menurut saya begitu Pak kok dikit banget ini berapa tahun kuliahnya kok dikit banget informatika itu sama Pak 4 tahun juga Pak karena yang disebut sama Pak Alko dengan Pak Indra tadi sudah benar sebenarnya oke satu lagi ini belum ada yang bisa saya simpulkan kalau dikit-dikit banget irit Pak Alip siapa lagi tadi Pak Sopran siapa tadi ayo yang ngaku-ngaku dari informatika siapa tadi ya silahkan Pak Sop sudah banyak yang saya alami informatika itu lebih yang memperdalam di softwarenya mungkin dibanding hardwarenya soalnya yang saya yang pelajar itu lebih dominat ke arah software contohnya aplikasi web sebetul dan kalau yang hardwarenya banyak kalau di saya seperti itu Pak oke yang ilmu komputer biarin dulu ya tenang Pak Sep Doni lalu kemudian Pak siapanya Bu Arjuk gitu ya yang ilmu komputer nah di ilmu komputer mas sebenarnya komputer sains dengan teknik komputer agak berbeda jelas komputer sains itu sebenarnya yang benar ditujukan untuk mengarahkan kalian menjadi saintis agak berbeda dia pengembangan keilmuan cuma beberapa tahun belakangan orang rame-rame juga membahas tentang komputer sains ilmu komputer dengan teknik informatika sama atau enggak kalau saya ditanya sama enggak beda lah bedanya gimana yang satu ditulis teknik informatika yang satu ilmu komputer lalu semua diadaptasi sebagai nama pro kalau enggak kalau sama ngapain jadi dua-duanya akhirnya dulu di Aptikom Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer saya aktifnya di awal-awal sekarang enggak aktif saya mau ikut aktif lagi karena promotor saya profesor saya sudah beberapa tahun jadi ketua Aptikom Indonesia cuma dulu namanya bukan Aptikom namanya aduh saya lupa lagi itu Semarang tahun 1998 itu berusaha bergabung semua simposium workshop semua penyelenggara perguruan tinggi berbasis komputer teknik informatikal ilmu komputer sisi informasi teknik komputer semuanya mau disantuin supaya ada teman kalau kemudian diapa-apain sama industri dunia usaha dan dunia industri tapi yang menarik adalah orang-orang yang ada di sana entah itu guru besar praktisi pendidikan best practice di dunia industri itu sempat kemudian membangun kurikulum yang disamakan dalam tanda kutip antara ilmu komputer dengan teknik informatika karena aptekom ini jadi rujukan terutama di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri sebenarnya terutama yang swasta dulu karena guidingnya belum itu mereka kemudian membangun rujukan kurikulum rujukan jadi bisa dipakai semuanya atau kemudian ditambahkan kekhasan dari masing-masing prodi dulu mereka sempat menyatukan antara ilmu komputer dengan informatika sampai kemudian mereka melihat di ICM melihat di IEEE ternyata masing-masing dibedakan komputer sain komputer sain informatik engineering informatik engineering dibedakan akhirnya dibedain lagi ini terlihat kegamangan orang kita tidak sedang membicarakan itu memang tapi kita sedang membicarakan bahwa betul seperti yang tadi sudah diksesikan kalau kemudian di teknik komputer itu akan lebih jelas itu akan dilarikan ke teknologi akan dilarikan ke perangkat jadi lebih ke devices jadi lebih ke device perangkat organisasi seperti apa lalu kemudian arsitekturis seperti apa konfigurasi hardware seperti apa karena di software juga ada konfigurasi ini berbicara device konfigurasi dan terusnya akhirnya pendekatannya hemat saya saya istihat di bagian ini itu larinya ke hardware and network telecommunication jadi kalau pun kemudian ada software di sana lebih ke dedicated software untuk kontrol device-nya di jaringan kan juga ada software kemudian kontrol device lebih ke sana nah sementara kalau kemudian informatika dia sesungguhnya adalah orang menyatakan bahwa dia informatika ini padupadan sain dan teknologi sain and engineering jadi ada sains meskipun sebenarnya sekarang itu akhirnya menjadi repot jadi sain dan teknologi jadi sain dan teknologi kenapa kemudian jadi rame di sain karena sainnya dibawa ke komputer sain jadi lebih ke komputer sain akhirnya tapi biarkanlah dulu bahwa informatika ini adalah paduan dari sain dan teknologi atau sain and engineering nah secara khusus di informatika itu dia lebih kemudian berkontentasi untuk melakukan transportasi eh transportasi transformasi transformasi fakta berlambang atau data oh ini ceritanya jaman Hubble dulu nih ini benar-benar nostalgia dengan Pak Asep Indra karena saya kan juniornya Pak Asep Indra dulu kan di informatikan fakta berlambang fakta berlambang itu ya data sebenarnya jadi kalau ngomongin bahwa informatika adalah sign and engineering yang secara khusus menangani persoalan transformasi fakta berlambang maka artinya di dalam informatika dia akan lebih ke software karena transformasi fakta berlambang itu adalah data processing jadi kita akan bercerita soal data processing how to transform data to be information gitu ya lalu kemudian juga berbicara soal how to make information to be knowledge jadi larinya ini ke knowledge kemudian making wisdom for person to making decision gitu ya nah akhirnya kegiatan ini mau tidak mau akan lebih banyak ke software jadi science and technology khususnya di transformasi fakta berlambang yang secara khusus menggunakan mesin otomatika jadi lebih ke tulisannya gimana ya otomatik mesin otomatik mesin nah ini pertama kali muncul istilah informatikanya otomatik mesin nah otomatik mesin ini tidak secara khusus serta-merta berbicara komputer karena jaman dulu informatika komputer yang dimaksud itu adalah mesin komputer desktop gitu ya yang tidak seperti yang sekarang karena mesin komputer jadi banyak banget tetapi kemudian mesin otomatika itu adalah keseluruhan mesin yang membuat proses penyelesaian sesuatu tidak lagi membutuhkan banyak kehadiran energi fisik atau energi pemikiran tapi dibantu secara otomatis hasilnya misalkan begini misalkan saya memasukkan sesuatu lalu keluar dalam bentuk yang lain tanpa harus memikirkan banyak hal saya tinggal memasukkan sesuatu tersebut sebagai data input lalu kemudian biarkan otomatik mesin menyelesaikan persoalan yang seperti yang kita perintahkan kepada dia lalu dia menghasilkan luaran yang memerintahkan kita ini yang memerintahkan mesin itu bukan hanya developernya tapi penggunanya juga ini sesuatu yang kemudian otomatik zaman sekarang banyak kemudian sistem otomatis yang kemudian dibutuhkan oleh manusia apa saja otomatis itu misalkan seperti yang sering saya sampaikan akan repot kalau di mall itu pintu dibuka tutup sama orang apalagi di jaman pandemi marah masuk ke mall lalu ada handle pintunya kudu dibuka itu dibuka dipegang oleh ratusan orang bahkan ribuan itu saling memindahkan bakteri dan terusnya banyak banget saya lebih nyaman kalau masuk itu ada pintu otomatis yang terbuka dan tertutup itu luar biasa itu mesin otomatis apakah di sana ada kajian informatika apakah kemudian pintu bergeser otomatis itu berasal dari kajian informatika tapi dia tidak bisa beli dia sendiri informatikanya karena dia tadi science and engineering untuk mengolah data menjadi informasi dengan menggunakan mesin otomatis tetapi ketika kemudian kita membahas soal data dan informasi tidak lantas diinformatika semua data itu adalah fakta berlambang tertulis ini yang harus diperhatikan ini mulai agak menarik kajiannya jadi si data itu kalau kemudian ini disebut sebagai fakta berlambang fakta-fakta itu fenomena ribut misalkan saya lagi jalan sendirian Pak wey saya mesti lihat ada yang panggil saya suaranya ada tapi tidak kelihatan orangnya masyap pokoknya ada suaranya itu realitas ada yang manggil saya bahwa yang manggil jin mungkin ada orang yang main-main tidak ingin terlihat orangnya tapi manggil saya dia fakta bahwa ada realitas yang kemudian membuat saya bereaksi terhadap fakta itu akhirnya konsep informatika itu lebih konsentrasi transformasi fakta berlambang akhirnya menjadi sangat tidak dinamis Pak Indra kenapa? karena kalau begitu teman-teman informatika tidak boleh mengelola data yang bersifat kontinu apa itu? yang kadang tidak berlambang tapi akhirnya dibikin berlambang oleh teman-teman informatika apa itu? suhu udara kan tadinya kemudian tidak terlihat dia berlambang tapi fenomenanya ada dingin sekarang panas kenapa berkeringat? ternyata panas akhirnya sama teman-teman informatika dirubah mengikuti ilmu orang lain lalu kemudian dipisualisasi dalam bentuk angka pahingan panas 40 derajat 38 saja yang secara redang lalu kemudian dalam era pandemi sekarang datanya itu juga ada yang kontinu apa itu tekanan darah ketika mau disuntik vaksin kan kalian semua juga di tekanan darahnya diperhatikan kan ya berapa nih di atas 160 itu sudah tidak boleh disuntik vaksin jadi cairan vaksinnya harus diminum kali ini tidak boleh disuntik nah itu adalah fakta data yang terus-menerus yang kemudian akhirnya dipisualisasi menjadi fakta berlambang nah akhirnya teman-teman yang kemudian berdiskusi wah ini jangan fakta berlambang saja seolah-olah tidak boleh yang lain yang data kontinu tetap itu juga bisa masuk dalam konteks ini nah teman-teman informatika itu larinya ada di sini dan yang menarik bagi saya adalah ciri khas di informatika adalah lulusan yang mampu berpikir secara logis dan sistematis bukankah begitu Pak Asep Indra dan yang lain logis dan sistematis nah oleh sebab itu kemudian kalian mempelajari cara berpikir logis melalui algoritma sistematis di algoritma belajar matematika yang berusaha dihindari padahal matematika juga di dalamnya ini berpikir secara logis dan sistematis nah melalui inilah saya pikir kita sekarang berusaha untuk mengkaji logis tidaknya kajian informatika sebagai ilmu lalu kemudian didukung oleh kemungkinan kita memanfaatkan perangkat devices gitu sehingga mungkin sistemnya adalah sistem yang kita bangun ini adalah software yang menggerakkan devices real time gitu ya sistem to sistem untuk dilihat sejauh mana logis tidaknya membantu wilayah proses pembelajaran atau manajemen institusi pendidikan nah sistematisnya dimana artinya kalau kita ingin berpikir sistematis maka berarti kita harus berpikir secara rasional nih apa dulu sebelum apa setelah apa baru apa dan seterusnya maka mau tidak apa yang kemudian kita sandingkan dengan teknik komputer dan informatika dengan teknologi komputer dan informatika akhirnya itu juga harus melihat variabel yang disandingkannya dalam hal ini misalkan learning process apa itu learning process subkajiannya apa saja adakah kriteria lain di masing-masing subkajian sehingga kemudian kita bisa berpikir sistematis bisa berpikir sistematis sebagai contoh jika proses pembelajaran itu adalah usaha untuk transformasi pengetahuan ilmu dan sebagainya dari guru dari dosen ke pembelajar siswa dan mahasiswa agar kemudian pembelajar dan siswa paling tidak memiliki ilmu dan pengetahuan baru yang disampaikan oleh dosen atau kemudian guru melalui nah ini yang melaluinya nih apa yang kemudian dipakai oleh dosen dan guru ketika dia melakukan transfer ilmu dan pengetahuan ke siswa nah si diva kenapa saya ngomong pakai tangan kenapa nggak dituliskan sebentar ya supaya agak tergambar ini gimana ya sebentar disini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana caranya guru dosen dalam ini melakukan transformasi ilmu dan pengetahuan ini sain dan knowledge disini sain lalu kemudian knowledge atau kemudian bisa jadi teknologi lalu kemudian metode dan seterusnya disampaikan disampaikan dalam proses transformasinya transfernya ke siswa atau kemudian mahasiswa pembelajar nah persoalannya adalah apa yang kemudian digunakan oleh guru untuk menyampaikan ilmu dan pengetahuannya nah di bagian sini lalu kemudian kita harus menurunkan karena berarti kita akan berbicara soal perangkat makanya kemudian muncul banyak banyak hal ada perangkat pembelajaran gitu kan ya lalu ada teknologi pembelajaran yang dipakai disini nah ini harus dikaji juga oleh ibu sejauh mana efektivitas dengan perkembangan teknologi yang ada adakah peluang dari teknologi komputer dan informatika gitu ya ke sini di larikan ke sini adakah kemudian mampu mereka ikut mempertinggi tingkat efektivitas pencapaian transformasi sains dan teknologi dan esentral ke siswa saya lupa tadi di informatika akhirnya saya lupa di informatika ketika kemudian tadi sudah sudah didiskusikan seperti ini maka implementasinya itu jadi banyak nih implementasinya akan terkait dunia usaha dunia industri termasuk di dalamnya adalah institusi pendidikan karena institusi pendidikan sekarang itu harus dikenal lewat pendekatan judi supaya dia profesional maksudnya bukan berarti harus disamakan dengan judi yang berorientasi kepada laba kalau di institusi pendidikan kalaupun dia orientasinya laba tapi setinggi-tingginya dibalikan untuk mempertinggi apa yang tadi kita disusikan di sini proses pembelajarannya supaya lebih efisien dan juga lebih efektif kata-kata efisien bahasa kata-kata yang membumi dewa banget selain bentuknya jadi kayak gimana banyak hal bahkan kita berbicara robotika sampai ke sini sebenarnya robotika boleh saja tapi kan ini ada device lain yang kemudian diputuhkan kalau kemudian informatika lebih ke sovetnya maka kemudian harus elaborasi dengan program studi lain kalau ini di mahasiswa dengan program studi lain yang memang berorientasi ke hardware entah itu elektro dan seterusnya ini bisa robotika dan bisa hal-hal lain yang mempermudah atau otomatika proses bisnis atau apapun ini banyak hal nah ibu dan bapak di sini harus mulai melihat fenomena dari dulu pesan dari dulu yang ingin disampaikan apa ini collaboration collaboration lalu kemudian yang berikutnya adalah multidisiplin ilmu sekarang ini ramainya multidisiplin ibu dan bapak mata kuliah kita hari ini itu mendorong ibu dan bapak untuk tidak alergi dengan ilmu orang lain anak ibu dan bapak kan labelnya memang pendidikan di kita tapi sudah menjadi sunatolo kali gitu bahwa tidak boleh learning proses manajemen intensif pendidikan itu berdiri sendiri sebagai ilmu yang tertutup dengan ilmu yang nggak bisa apa yang kita lakukan ini juga sebenarnya sedang melakukan proses pembelajaran kan ya tapi lewat media teknologi komputer dan informatika kajian informatik dalam bentuk aplikasi sekarang yang kita pakai video conferencing tetapi dia multidisplin dengan teknologi komputer sehingga kemudian saya bisa mentransmisikan media yang kemudian saya tampilkan saya juga bisa mentransmisikan wajah saya secara audiovisual berikut kemudian verbal yang kemudian saya sampaikan dan didengar oleh ibu dan bapak paham ya sampai sana ya mudah-mudahan kajian ibu dan bapak nanti tidak hanya kemudian terkait dengan perangkat teknologi komputer apa yang bisa digunakan di dalam proses pembelajaran software apa kalau itu software untuk menggerakkan teknologi pembelajaran jadi kita akan coba satukan saja ini sebagai satu idiom ini perangkat di dalamnya ada software hardware mungkin sampai kepada network telecommunication jadi artinya itu lebih ke ICT sebenarnya di dalam proses pembelajaran apa yang memungkinkan muncul dari sisi ini apa yang kemudian wajib ibu dan bapak ketahui yang wajib ibu dan bapak ketahui adalah IT trends IT trends ini kemana larinya sebenarnya IT trends ini sesungguhnya berbicara di wilayah ini tadi IT trends IT trends harus dibaca semuanya prediksi orang terkait dengan IT ke depan di dalam duty seperti apa lalu ibu dan bapak cari kemungkinan yang berhubungan dengan learning process yang terkait dengan learning process dikaji sama ibu dan bapak sedemikian rupa dikaji ini penting yang kedua adalah berbicara soal service management ini ini kayaknya jauh banget di depan ibu dan bapak tapi saya mau paksakan supaya masuk service management apa saja itu service managementnya nanti kita akan bahas kemudian karena ternyata banyak hal yang kemudian menarik di service management contoh service management itu ada pernah dengar ini enggak crowd nulisnya gimana ya kayaknya crowd services pernah dengar enggak crowd crowd itu kerumunan silahkan yang sekarang lagi konek internet cari crowd services business itu apa crowd services cari di crowd service business itu orang sekarang berusaha untuk saling bantu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan contoh contoh saya misalkan besok atau hari ini sebenarnya hari ini saya ditunggu sama anak dan istri saya kok kuliahnya ngajarnya sampai sore banget gabungan mahasiswa saya pengennya sore sore jadi tunggu mau keluar biasanya hari Sabtu kita mau keluar oke kita mau ngapain keluar kita kuliner kuliner mau jenis apa kita mau stick agak modern padahal saya orang orang desa saya di kabupaten di desa cinunuk mau stick saya harus kemana nyari lalu saya tanya stick yang mana di daerah saya di cinunuk kalau ada orang cinunuk ada stick mun mun ada warung stick sudah terbiasa lalu nyari kemana saya nyari terpaksa seperti umumnya orang nyari ke internet lalu saya cari pakai keyword stick terdekat lalu saya aktifkan mode GPS supaya terlacak sama Google tampilkan beruluh banyak terbantu jadi lobal pusing ini milih yang mana kalau yang bisa yang enak dan murah lumayan 4 orang dikali 100 lumayan kali 50 aja lumayan lalu apa yang kemudian bisa saya lihat saya mencari crowd servicenya dalam bentuk apa lihat Google membuat rating setiap tempat ratingnya dari mana dari testimoni orang yang pernah berkunjung ke sana testimoni orang ada yang kemudian ngambil dari kalimatnya lalu kemudian diparsing dia cenderung kemana ada yang kemudian testimoninya disediakan bintang memilih mana dari 1 sampai 5 dan yang menarik itu bintangnya gak pernah sampai 10 ngapain jauh banget sampai 5 aja nah saya lihat itu bukankah itu crowd service saya punya kesulitan untuk menentukan saya mau ekspor di resto yang mana untuk stick lalu kemudian saya lihat crowd service dimunculin di crowd service yang bagus ini yang bagus ini lihat komentarnya itu bukan membantu saya gak sih membantu itu crowd service berikutnya ada peta peta banyak kayak ini ya Allah anak-anak saya ini yang sering pakai ini sama dengan ini dekat dengan Google tapi bentuknya jadi setiap orang yang aktif pakai aplikasi itu ketika dia masuk ke wilayah apa ada di mana itu ketahuan kayak kayak wajah kayak wajah nah tetapi kemudian di wajah ini dia membolehkan di pola yang seperti ini membolehkan orang untuk langsung minta apa ya minta pertolongan tolong saya kemudian kesulitan di anu tolong saya butuh anu dan terus nya atau kemudian dalam pekerjaan sosial saya sekedang ada di Taman Cibenying bagi orang-orang yang kemudian peduli dengan lingkungan Taman Cibenying saya sedang melakukan pembersihan silahkan yang mau datang kesini semuanya itu crowd service nah apakah kemudian model-model seperti itu crowd service lalu kemudian banyak predictive science menggunakan IoT itu bisa dipakai enggak di dalam proses pembelajaran saya titip nanti suaranya hilang iya hilang bapaknya maaf itu Bukan mati lampu, tapi ini terlempan nih, udah dua kali nih begini, saya udah dibenerin, dicari sumber yang lain di internet nih. Sementara ya, jadi tadi sampai yang dimana, bukan jadi lupa lagi nih, aduh ya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Puntan-puntan, dua kali ya. Ya Allah, ini limitasi teknologi ini. Oke, kita balik lagi. Ibu dan Bapak mudah-mudahan sekarang lancar. Suara saya masuknya bagus nggak? Ini mau audio-nya, setting-nya sudah beda lagi nih. Oke, kita besarin. Oke, sudah ya? Sudah mulai masuk lagi ya? Sudah. Nah, ini tulisan saya tadi nggak ke-shipping nih, Ibu dan Bapak nih. Tidak ter-shipping, tapi kalau tidak salah, tadi saya sudah sampai pada, apa ya. Satu, Ibu dan Bapak mesti perhatikan IT trends, mau tidak mau, IT trends. Ini ada apa saja di IT trends, baca semuanya. Yang berikutnya adalah di service management trend. Di service management. Oke, service management. Nah, di service management, tadi saya baru kemudian menyampaikan tentang salah satu diantaranya adalah crowd service. Crown services. Sebenarnya service ini banyak lagi yang ada di sini ya, termasuk di dalamnya adalah predictive science menggunakan IoT, big data gitu ya. Ini yang harus diperhatikan oleh Ibu dan Bapak. Tujuannya adalah mencari tahu apakah proses transformasi knowledge atau science dan knowledge gitu ya, science dan knowledge dari pengajar ke pembelajar, itu bisa kemudian dimanfaatkan dengan menggunakan IT trend dan service management trend yang diprediksi ke depan akan menjadi ramai. Tadi saya sempat menuliskan di sini ada perangkat, lalu kemudian ada media, lalu kemudian juga di sini nanti ada infrastruktur, ada infrastruktur yang terkait dengan ini. Lalu ini semua digunakan untuk sebaik-baiknya proses permenjalanan yang efesien dan efektif. Efesien tidak terlalu banyak makan waktu dan resource, resource lain selain waktu tentu saja, lalu efektivitas adalah bagaimana caranya agar proses pembelajaran itu bisa menambahkan value untuk pembelajaran. Nah, jadi Ibu dan Bapak di wilayah ini saya pikir Ibu dan Bapak mesti kemudian banyak memberikan kajian. Banyak memberikan kajian. Karena yang tadi kita bicarakan, teknik komputer, lalu kemudian tadi berbicara soal informatika, lalu kemudian informatika tadi sampai kepada implementasi dari kajian software-nya ada di dunia usaha dan di dunia industri. Maka bagian-bagian ini menjadi sangat penting Ibu dan Bapak kuasai. Sampai kemudian Ibu dan Bapak berusaha untuk mencari padupadan antara learning process Dengan learning process dan manajemen institusi Tulisannya manajemen institusi deh Institusi apa? Institusi pendidikan Manajemen institusi pendidikan Sedemikian rupa menggunakan teknologi terbarukan Dalam konteks ini Ibu dan Bapak, maka Ibu dan Bapak menjadi ada dua kegiatan sebenarnya Ada dua konsentrasi Yang pertama di sini Yang kedua ada di sini Ibu dan Bapak Apa nih di sini lebih kepada pengukuran tingkat keberhasilannya Jadi di sini Ibu dan Bapak lebih ke Measurement assessment Apa yang di measure Apa yang di assess Yang di assess adalah keberhasilan pembelajaran Karena keberhasilan pembelajaran itu tidak boleh menggunakan penilaian subjektif Maka Ibu dan Bapak bisa mengembangkan measurement alat ukur Untuk mengukur tingkat pembelajaran yang efektif itu Bisakah betul melebih tinggi tingkat kecapaiannya dengan pemanfaatan teknologi komputer dan informatika Mudah-mudahan mulai tergali bagi Ibu dan Bapak Penting bagi saya untuk menyampaikan ini di awal-awal perkulian sebenarnya Ini juga masih awal-awal lah kira-kira Nah ininya yang Ibu dan Bapak kaji di sini Nah yang menarik lagi dari sisi itu Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak kan bisa kemudian Resultnya adalah Utamanya misalkan bikin model Model akulturasi antara teknologi komputer dan informatika Dengan learning process atau manajemen Institusi pendidikan Banyak orang yang kemudian Berusaha menunjukkan hasil akulturasi dengan beberapa istilah Misalkan yang menarik ini istilahnya Misalkan ada yang menarik ini istilahnya Sesuai dengan apa yang kemudian kita pelajari Dan saya berikan kajiannya untuk Ibu dan Bapak Adalah istilah smart Kemarin kan kita ngomong soal smart learning environment Tapi kadang-kadang orang ini agak apa ya Agak aneh nih ngomong soal smartnya itu Berperbalisme Nah kemarin kita berbicara soal learning environment Itu lebih ke bagaimana caranya Ibu dan Bapak mencari Pemanfaatan teknologi komputer dan informatika Di learning process Sehingga kemudian muncul istilah Learning environment SLE Di wilayah manajemen institusi pendidikan Orang kemudian kadang menyebutkan Ada smart campus Campusnya tidak harus bergantung tinggi ini Tapi termasuk juga sekolah Nah yang menjadi pekongan persoalan saya Adalah di mana itu smartnya Suatu saat saya pernah ditegur orang di kampus kita Sebelum kemudian saya resign dari Teika Karena kampus ini orientasinya benar nih bagus Tapi harus diarahkan dengan lebih profesional Orang yang ngerti Karena kampus kita ini akan Di tahun kemarin itu berusaha mencantangkan Kita ingin bikin kampus kita ini dari sisi pemaatan teknologi Khususnya di manajemen institusi pendidikan sebagai smart campus Saya waktu itu senyum-senyum dan salah saya memang senyum-senyum Jadi dianggap menghina kali gitu ya Jadi ada orang yang menyebutkan Eh pahlawan kenapa sih senyum-senyum Seolah-olah kemudian apa yang kita omong ini gak berarti Saya cuma geli aja gitu Makanya saya senyum-senyum geli-gelinya ada di mana Itu semua orang berbicara soal smart Tapi yang dibicarakan banyak adalah soal Berapa anggaran yang mau dikeluarkan Dan siapa nanti yang akan mengejarkan Padahal di hadapan mereka tuh banyak ahli pendidikan Banyak ahli teknologi pendidikan Banyak ahli komputer dan informatika Serta komputer sain Tapi bicaranya lebih ke how to How to make it more happen Effectively dengan melibatkan orang lain Bikin ini saya agak bingung aja Smartnya ada di mana Jadi smart yang ada Mulai dari sana itu smartnya juga Saya mau tanya Smartnya mau disemarkan di wilayah mana Smartnya mau di mana Saya mau ibu dan bapak Mengikuti apa yang kemudian saya diskusikan Dengan mahasiswa saya di Mata kuliah konstruksi perangkat tunak Di rekayasa perangkat tunak Cibiru Ini saya mau contohkan ke ibu dan bapak ya Saya mau bawa ibu dan bapak Saya mau ngajak diskusi di luar learning Management ya Pernah dengar istilah ini enggak? Inventory Inventory system Pernah dengar ini enggak? Tahu ibu kenapa inventory system ya? Ini adalah sistem persediaan barang di gudang Pencatatan persediaannya Kurang lebih secara umum Stok barang bertambah kalau datang Stok barang berkurang kalau keluar Nah ini saya ajak mahasiswa saya sederhana Berpikirnya Tapi saya mau dia mengikuti apa yang saya ikutkan Lalu kemudian sertakan Saya mau mereka mengkaji masalah yang saya lempar Karena cash method ini yang saya Metode pembelajarannya cash method Pembelajaran dengan kasus Saya bilang bahwa Saya punya masalah di sini Di inventory system saya Pertama adalah Saya tidak bisa melihat Dan mengetahui stok barang Stok setiap barang Itu saya enggak bisa nih Kan aneh ya Di sistem inventory saya Tapi saya enggak bisa Melihat stok barang Kedua Saya seringkali Kecolongan Karena ada barang yang habis Stoknya di gudang Tapi saya enggak tahu Kata saya Kalian mungkin diam-diam saja Tenang-tenang saja melihat nih Tapi saya bilang Supaya lebih gede Saya dramatisir Barang yang habis di gudang Itu adalah kiamat kubro Bagi bisnis saya Kenapa? Karena saya berarti Hilang kesempatan Untuk mendapatkan transaksi Kalau ada transaksi Saya berarti punya keuntungan Kalau saya punya keuntungan Karyan saya bisa terjamin Bar-bar-bar dan terus Kenapa? Ada konsumen nih Pasnya pindah datang Kesualayan saya Pas saya mau beli barang Ini barang satu ton deh Cari barang-barangnya apa ini Lalu saya bilang Barang itu Ternyata enggak ada di gudang Tapi biasanya ada Kan pas siap indah Nggak mau nunggu-nunggu lama-lama Nggak mau menunggu janji manis saya Dia akan pasti pindah ke lain hati Artinya saya sudah kehilangan pendapatan Dari sana Dan masalahnya ada di sistem Inventory saya Kenapa dia tidak ngasih tahu Kalau kemudian barang ini Akan cepat habis Dan seterusnya Nah Ini masalah saya Cari solusinya Ini kemahasiswa saya nih Cari solusinya Lalu saya kasih hard constrain Hard constrain-nya apa Tidak boleh ada barang Yang habis Tapi saya enggak tahu Hard constrain Lalu kemudian mereka Ngasih ide ini Nah Kalau Ibu dan Lupa Idenya apa Ibu dan Lupa Idenya apa Kira-kira Satu Mahasiswa saya Lalu kemudian menyampaikan Ide Nah Ini kan sebenarnya Begini Saya ingin memberikan Gambaran konteks Berbicara perangkat tunahnya Nah Apa yang kemudian Di sini Itu harus dianggap Sebagai aksi Nih user saya Ini akan beraksi Aksinya apa Aksinya nyari Stok barang Dua Nyari stok barang Yang kemudian Akan habis Dan sudah habis Dan dia akan marah-marah Kalau kejadiannya begini Itu aksi Reaksi di sistem kita apa Di kanan ini reaksinya Satu Dia bilang Ini Idenya Idenya Moderna nih Pointer saya mana Oh ada di sini Duk Di bawah Ya Allah Sebenarnya Ini kecil banget Dia ngasih Pointernya Nah Idenya adalah Satu Pak Coba Bikin Highlight Oh ini menarik nih Highlight product Pak Ini orang Ini Ini luar biasa nih Anak nih Ini tulisannya Highlight deh ya Anggap nih Highlight product Hallight product itu kayak gimana Jadi kalau misalkan Kita Piyukan produk Di list Itu setiap produk itu Dikasih warna Warnanya 4 Hitam Habis Hijau Stock barangnya Mencukupi Kuning Hati-hati Merah Restock Ini asik nih Wah Ini bagus nih Hidenya gitu ya Nah Iya dong Pak Ini bagus nih Untuk apa Tujuannya Ya itu tadi Pak Gimana caranya Supaya kemudian Barang-barang itu Tidak habis Tanpa diketahui Jadi dari awal Kepala gudang itu Lihat Oke Kalau begitu Saya setuju Kita sematkan Di dalam judul Sistem kita Sebagai Inventory Control Nah Kontrolnya adalah Persediaan namanya juga Tidak boleh Barang-barang yang kita punya Tidak ada persediaan Yang dibarang Ini highlight Cocok ya Ini kontrol nih Ini kontrol Oke Lalu kemudian Pak Saya pikir Kalau cuma kemudian Di highlight produknya Itu agak Tergantung orangnya nih Pak Padahal orang itu Perlupa Bisa kemudian Tidak berada Di depan komputernya Gitu Jadi kayak gimana tuh Saya mau ngasih Auto Notification Notification Wah ini asik lagi nih Notification Lalu saya kejar nih Notification nya Supaya kemudian Ternyata terlihat Tidak seperti highlight Pada kayak gimana Wah banyak Pak Caranya channel nya Bisa lewat SMS Bisa lewat WA Ini jadi Jadi Nanti akan kita bikin Kalau SMS kan Kita harus bikin Semacam SMS Iya lah Pak Enggak mungkin kan Kalau enggak WA Mungkin kita kemudian Butuh API Atau kemudian service lain Yang WA punya Lalu kemudian Bisa lewat email Di pushmail Wah ini Ini menarik nih Atau kita bikin Bridging applications Bentuknya Karena bentuknya Pake platform mobile Lalu kemudian Aplikasinya sih Mau pake web Mau pake desktop It's no problem Bagi saya Tapi ini Mobile Mobile application Jadi Si mobile application Ini Di dalam Di instalasi Di handphone Orang-orang gudang Database nya Connect ke dalam Aplikasi Inventary control kita Begitu Pak Jadi kemudian Dimana saja Kan gak mungkin Orang gudang Tidak boleh kemana-mana Selama 8 jam Dia juga butuh Makan minum Kali gitu Yang terus Nah Jadi kalau dia agak Dimana Itu sistem Itu akan langsung Memberikan Otonifikasi Bentuknya kayak gimana Agah empat Bisa dalam bentuk Mobile notification Lalu pake sound Sound nya Yang membuat Orang nyebelin Jangan lagu yang enak Apalagi lagu TikTok Orang yang Jadinya malah Malah jogetan Yang mengganggu dia Disturbing sounds Sehingga orang akan melihat Mobile nya Lalu terlihat ternyata Wey Alet nih Ada barang-barang yang Akan habis pake dan Cepat-cepat terrestock Wah asik nih Baru kemudian saya Oke kalau begitu Saya tuliskan di depannya Tulisannya apa Smart inventory control Mulai ini masuk Smart Diskusi saya panjang Ibuan Bapak Sampai kemudian Berbicara Gimana caranya Supaya ini bisa Tersampaikan Supaya Apa namanya Logis dan Proof of model nya Ini bisa dilakukan Maka mereka mulai Berbicara Soal Ini pada highlight Bikin aja struktur Decision If stock Sampai sarang No Highlight Hitam If stock No sampai 5 Highlight Begini dan Terusnya Terusnya Wah Masuk akal tuh Yang notification Gimana Ya udah Apa sama If sama dengan No Then Jalankan notifikasi If 0 sampai 5 Then Jalankan notifikasi Oke Kalau begitu Kalian gak semat nih Kok gak semat nih Smart solusi Tapi dia belum Memahami Bisnis model nya Kenapa begitu Karena Saya pikirin bahwa Kalau semua Kemudian barang Di auto Notification Dengan Stock barang Yang ada di gudangnya Maka Semua barang Misalkan Yang menyampai 5 Itu notif Langsung Broke aktif Gitu Bayangkan Jika yang 5 Ini adalah Barang Yang slow Moving Atau Cenderung Ternyata Dia lebih Diem aja Gak laku-laku Yang pas Moving Juga 5 Lepas moving Tertolong Tapi Yang slow moving Itu akan bertambah Barang Makin banyak Dan Tidak akan Menyelamatkan Tidak efisien Maka kemudian Saya minta Mereka Membagi 2 Ada Stock Data yang Kemudian Secara Visual Dan digital Mewakili Keberadaan Stock Di gudang PC Dan ada Stock Minimalnya Stock Minimalnya Apa Jangan persis Seperti ketika Saya menguji Mahasiswa D3 Dulu Inventory Control Ada Stock Minimalnya Ternyata Stock Minimal Setiap Barang Dikasih 5 Semuanya 5 Nggak peduli Itu Satuannya Liter Kilogram 5 Dari Mana Kamu 5 Supaya Kemudian Ini Men-triggeri Auto Notification Misalkan Notifikasinya Dulu Bukan Konotifikasi Tapi Kelaporan Barang Yang Harus Di Reorder Point Lalu Saya pikir Itu Tidak Bagus Karena Harusnya Barang Barang Yang Ditentukan Stock Minimalnya Itu Tidak Harus Sama Semuanya Dan Sebenarnya Tidak Boleh Sama Akan Tergantung Barang Kalau Barang Cepat Habis Dijual Maka Posisinya Stock Harus Gede Sama Dengan Sekarang Kalau Pak Asep Doni Nyari Minyak Susah Jadi Banyak Orang Yang Stock Banyak Banyak Peminat Gitu Dimun Masuk Akal Meskipun Itu Kejahatan Lalu Kemudian Muncul Ide Yang Radikal Akhirnya Oke Untuk Menurutkan Ini Saya Mengusulkan Untuk Mendukung Smart Sistem Kita Saya Ingin Kemudian Bikin Formula Yang Melibatkan Artificial Intelligent Khusususnya Misalkan Machine Learning Di Sini Datanya Berdasarkan Log Data Keluar Masuk Keluar Terutama Barang keluar Dari gudang Ini Diambil Datanya Dicari Rata-ratanya Sedihkan Lupa Dan Dia Machine Learning Jadi Tidak Usah Di Otak Ati Sama Kita Dia Belajar Terus Naik Turun Dan Menentukan Stock Minimal That Smart Itu Yang Dimaksud Dengan Smart Jadi Jangan Ngomongin Soal Smart Hungkul Tapi Kemudian Tidak Ada Smartnya Contoh Contoh Yang tidak Smart Tapi Omong-omong Smart Oh ini Kita Mau bikin Smart Parking Di Kampus Kita Gimana Smartnya Ya Tidak Usah Lagi Kemudian Orang Datang Lalu Kemudian Kita Kasih Carcis Balik Lagi Nunyukin Carcis Orang Datang Itu Pakai Kartu KTM Kita Yang Di Dalamnya Ada Chip ATM Lalu Kemudian Kita Scan Pakai Carcader Lalu Keluar Carcis Kasih Sama Orang Jadi Pas Balik Lagi Tinggal Nunjukin Carcis Ada QR Code Barcode QR Code Tunjukin Lalu Keluar Lalu Muka Si Apa Namanya Si Gat Bukankah Itu Semar Yes Intelijen Ajalah Kali Enggak Semar Semar Amat Wah Kok Gitu Ngomongnya Iya Karena Saya Yang Begitu Sudah Umum Jadi Kalau Mencari Keunggulan Jangan Yang Gitu Amat Biasa Coba Saya Pernah Kelimpungan Datang Kemal Mal Mal Yang Terkenal Di Anak Anak Informatika Itu BEC Bandung Elektronik Center Bawa Mobil Lir Itu Dimana Lantai Yang Sebelah Mana Gedung Baru Yang Monoplay Udah Selesai Saya Bingung Menyari Satpan Akhirnya Pak Security Tolong Saya Mencari Mobil Saya Kok Bapak Gak Tahu Tepatnya Bapak Tadi Ngapalin Gak Di Lantai Bapak Bingung Ininya Di Setiap Lantai Ada Label Ya Itu Tadi Gak Hapal Kebayangkan Ini Luar Biasanya Lalu Saya Pikir Coba Ada Smart Locating Sistem Di Sana Ketika Kemudian Ada Cartis Ada Tiket Keluar Lalu Kemudian Ada Contohnya Misalkan Layar Di Setiap Lantai Atau Kemudian Orang Lupa Ketika Keluar Dari Setiap Ruang Keluar Dari Mall Supaya Tidak Lupa Lalu Kemudian Saya Scan Kan Sudah Muncul Dimana Posisi Mobil Saya Entah Kayak Bagaimana Caranya Itu Pakai Kemudian Koordinat Ada Disini Lalu Kemudian Mengaktifkan CCTV Plok Itu Ternyata Ada Lalu Petunjuknya Di Dalam Jika Kemudian Anda Berada Di Keluar Masuk Pintu Utara Masuk Kelit Masuk Ke Lantai Segini Lalu Cari Smart Ngebantu Nggak Smart Itu Membantu Proses Orang Mengambil Keputusan Tanpa Harus Banyak Mengingat Ngingat Yang Tadi Sampingan Teman Saya Juga Smart Tidak Harus Banyak Orang Di Sana Lalu Kemudian Terbuka Dan Terutup Luar Biasa Cuma Tadi Tidak Bisa Membantu Secara Keseluruhan Jangan Smart Parking Jangan Istilahkan Smart Parking Kalau Ternyata Tidak Semat Semat Di Bandung Itu Dipakai Pasir Kaliki Sekarang Ada Parking Yang Datang Lalu Kemudian Si Pemilik Mobilnya Nggak Usah Repot Repot Itu Dipakai Ke Mesin Ke Atas Ada Yang Pernah Kesana Di Pasir Kaliki Simpen Ini Dimana Nanti Keluarnya Diletang Sendiri Aja Gitu Usah Repot Repot Kan Kita Parking Munur Maju Repot Masukin Plot Keluari Udah Selesai Kasih Aja Tiket Beres Sistem Tidak Hanya Soper Pasti Ada Hager Nah Sekarang Itu Baru Kemudian Kita Berbicara Smart Kita Berbicara Kontrol Sekarang Saya Ingin Bapak Lebih Banyak Kajian Smart Learning Kayak Gimana Lalu Kontrol Learning Ada Dimana Lalu Smart Management Education Institution Ada Dimana Lalu Kemudian Kontrol Dari Keseluruhan Management Sistem Ada Dimana Berbasis Teknologi Informasi Dan Berbasis Teknologi Komputer Informatik Nah Itu Yang Kemudian Saya Ingin Ibu Bapak Main Disana Sementara Kalau Kemudian Sekarang Ibu Bapak Tahu Smart Untuk Learning Sudah Mulai Muncul Istilah Barunya Yaitu SLE Smart Learning Environment Itu Cara Mengkajinya Insya Allah Dekat Dekatan Dengan Apa Yang Kemudian Saya Sampaikan Ke Ibu Dan Mata Sekaligus Kemudian Saya Ingin Menjawab Pertanyaan Pak Alkoh Karena Saya Jadi Gimana Kajian Untuk Membedakan Dengan S1 Teman Teman Semua Terutama Yang Ada Di Pendidikan Plus Teknik Komputer Inform Komputer Maka Kajian Mirip Seperti Yang Saya Sampaikan Apa Yang Sudah Dilakukan Coba Diulang Di Repressing Backtrack Lagi Kebelakang Bahwa Hasilnya Seperti Itu Ia Tapi Kemudian Ibu An Lapa Lebih Lari Dari Sebagai Hasil Kajian Karena Kalau Di S1 Tinggal Mengimplementasikan Ibu Kita Saja Meskipun Sudah Mulai Agak Bau Riset Tinggi Jadi Cari Dulu Datanya Riset Awalnya Kayak Gimana Meskipun Solusinya Semua Mesti Kebanyakan Dan Media Pembelajaran Lari Lari Ke sana Lari Diukur Efektivitas Tinggi Atau Tidak Sampai Disini Ada Yang Tanyakan Silahkan Saya ingin Ibu Bapak Ada Insight Gak Gitu Khawatir Kemudian Masih Ada Yang Perlu Disampaikan Ke Ibu Bapak Berangkatnya Bisa Dari Dua Sisi Ibu Bapak Bisa Berangkatnya Dari Soal Kependidikan Soal Ini Atau Berangkatnya Dari Sini Kalau Berangkatnya Dari Sini Ibu Bapak Larinya Kesini Lalu Kemudian Berusaha Dipitkan Dengan Variable Learning Dan Management Ini Contoh Lagi Ini Contoh Lagi Sederhana Di Beberapa Diskusi Saya Dengan Para Guru Kadang-kadang Yang Mata Pak Di Saya Ini LMS Sudah Sudah Kurang Begitu Bagus Sehingga Saya Lebih Ke Program Repirement Untuk LMS Learning Management Sistem Lalu Kemudian Gimana Caranya Saya Supaya Kemudian Bisa Terbarukan Sehingga Saya Nulis Judulnya Adalah Smart LMS School Smart LMS System LMS School Smart LMS Jadi Lebih ke SSL Terbarukan Apa sih Yang Bisa Kemudian Smart Ada Dimana Mau Tidak Begini Kebanyakan Orang Di Learning Management Sistem Itu Dipakai Untuk Kegiatan Asinkronus Asinkronus Seperti yang Kemarin Saya Sampaikan Saya Mengasih Materi Tapi LMS Situ Lebih Menampung Digital Material Lebih Ke Digital Material Atau Kemudian Video Dan Seterusnya Tapi Banyak Orang Lupa Bahwa Pembeli Materi Atau Kemudian Pemberi Materi Macam Dosen Atau Kemudian Guru Itu Agak Males Bikin Bikin Materi Aja Yang Paling Umum Mereka Bikin Adalah Seperti Saya PPT Dikompersikan Menjadi PDF Silahkan Dipelajari Asinkronus Bikin Audio Gitu Ya Yang Kayak Podcast Tapi Audionya Lalu Kemudian Bikin Video Komodei Marales Gitu Itu Kenapa Karena Kemudian Orang Secara Apa Ya Mereka Melupakan Bahwa Proses Pembelajaran Itu Tingkat Efektivitas Konon Salah Satunya Dipengaruhi Oleh Gaya Belajar Sisma Betul Apa Iya Nah Jadi Ketika Kemudian Ada Pembelajar Ingin Kemudian Belajar Asinkronus Dengan LMS Dia Maka Sesungguhnya Kalau LMS Mau Smart Dia Login Itu Langsung Diarahkan Sesuai Dengan Dia Materi Masuk Ke Video Karena Ternyata Dia Audio Atau Kemudian Ke Materi Materi Yang Sudah Direkan Audio Saja Termasuk Bagaimanapun Caranya Jadi Ketika Dia Login Otomatik Tidak Seperti Sekarang Login Buka Semuanya Enggak Peduli Gaya Belajarnya Apa Pokoknya Ini Digital Materialnya Smart Enggak LMS Enggak Dia Baru Menjadi Learning Management Sistem Penampung Digital Materi Tanpa Memerhatikan Gaya Belajar Siswa Maka Berarti Sekarang Persoalannya Adalah Bagaimana Caranya Sistem Ini Smart Menentukan Gaya Belajar Di Awal Di Awal Ada Asesment Setiap Peserta Pembelajar Agar Kemudian Bisa Ditentukan Gaya Belajarnya Seperti Apa Bahwa Kemudian Di Belakang Guru Harus Siap Nanti Pak Dengan Gaya Belajar Dengan Materi Sesuai Gaya Belajar Itu Soal Lain Biarin Aja Dulu Pasti Akan Banyak Hal Kesana Penelitian Di Yang Lain Ini Mal Lebih Menentukan Gaya Belajar Siswa Larinya Ke Personal Learning Kalau LMS Tidak Langsung Dikait Oleh Guru Cari Lalu Kemudian Kita Kolaborasikan Kombinkan Oleh Ibu Bapak Usahakan Gaya Belajar Yang Kemudian Instrumen Gaya Belajar Untuk Menentukan Gaya Belajar Siswa Ini Tidak Terlalu Banyak Tapi Dia Efektif Tidak Usah Nyari Sendiri Ibu Bapak DS2 Kolaborasikan Atau Kombinkan Yang Ada Jangan Semuanya Juga Semuanya Juga Nanti Tidak Sempat Amat Dari ACF 10 Kemudian Dari Sopran 5 Satuin Aja Jadi Surat Model Misalkan Ini Tidak Semat Aja Karena Dia Kombinkan Aja Tapi Ada Tambahan Dari Ibu Bapak Kombinkan Itu Diteliti Masing Masing Instrumen Lalu Kemudian Validasi Ke Ahli Sampai Kemudian Kita Menemukan Hybrid Tapi Hybrid Ini Tidak Muni Kita Cuma Kita Melihat Keunggulan Dari Masing Yang Ada Menutupi Kelemahannya Disatukan Model Penentuan Gaya Belajar Berdasarkan Hybrid Model Yang Kita Bikin Lalu Kemudian Proof of Model Pakai Aplikasinya Sampai Kemudian Databesnya Database Siswa Itu Ditambahin Satu Kolom Gaya Belajarnya Apa Dan Itu Lalu Kemudian Berasosiasi Dengan Digital Material Sesuai Dengan Gaya Belajarnya Ditempelin Smart LMS Paham Ya Ibu Lari Meskipun Yang Begini Itu Kayaknya Yang Lain Juga Banyak Kayang Gitu Kenapa Karena Apa Yang Kemudian Dilakukan Sejak Akademis Belum Tentu Benar Semua Tapi Benarnya Secara Akademis Itu Dilihat Dari Cara Ibu An Bapak Eksplorasi Dan Cara Ibu An Bapak Mengevaluasi Hasil Model Ibu An Ada Nggak Jadi Sudah 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 Saya Sudah Melihat Dan Itu Terus Menurut Saya Menurut Saya Tapi Tidak Ada Aktivitas Akademis Evaluasinya Bisa Secara Statistik Kalau Ternyata Kuantitatif Metode Evaluasinya Apa Expert Judgment Siapa Expertnya Bagaimana Kemudian Anda Berkomunikasi Dengan Expert Bagaimana Expert Tahu Judgmentnya Jangan Sampai Kemudian Ini Tentang Personal Learning Yang Jadi Expertnya Saya Bukan Ahli Bukan Ahli Di Pembelajaran Jadi Tidak Bagus Amat Ada Konfirmasi Silahkan Dari Dua Contoh Yang Contoh Inventory Control Dan Smart Working Location Rasanya Melibatkan Kecerdasan Buatan Kalau Dalam Smart Learning Environment Apakah Harus Selalu Melibatkan Kecerdasan Buatan Oke Bagus Bagus Oleh Sebab Itu Kemudian Saya Ingin Ibu Bapak Eksplorasi Ini Pak Ibu Beserta Service Management Tool Yang Menarik Adalah Di Kedua Konteks Ini IT Trend Dan Service Management Tool Itu Yang Namanya IOT Itu Muncul Yang Namanya Kemudian Big Data Muncul Apa Yang Namanya AI Muncul Selalu Larinya Di sana Luar Biasanya Sampai Saat Ini Dari Sisi Perangkat Teknologi Perangkat Lunak Yang Memungkinkan Perangkat Lunak Ini Bertindak Seperti Layaknya Manusia Kalau Dulu Kan Lebih Ke Expert Sistem Gitu Kan Kalau Expert Sistem Kan Harus Ada Expert Lagian Juga Kemudian Dia Stagnan Kalau Mau Berubah Harus Tanya Lagi Expert Nah Tujuan Mulia Dari Pengembangan Software Itu Adalah Implementasi Neural Network Salah Satu Kemudian Konsep Neural Network Artinya Si Software Ini Atau Komputer Secara Umum Yang Dikirakan Oleh Software Itu Diharapkan Dia Sampai Pada Titik Menyamai Cara Berpikir Manusia Ini Tujuan Mulia Dan Sudah Disampaikan Oleh Allah Mungkin Sampai Kesana Sebenarnya Tapi Kan Berusama Kengin Kenapa Karena Maksudnya Tipikalnya Rumit Rumit Berbagai Orang Yang Bisa Sampai Langit Keempat Ketemu Sama Nabi Idris Yang Orientasinya Pengetahuan Nabi Pengetahuan Katanya Kalau Bisa Sampai Pengetahuan Menemukan Yang Baru Itu Sebenarnya Ilham Di Langit Keempat Di Luar Itu Implementasi Neural Network Neural Network Ini Saya Dapat Dari Armah Semoga Pengetahuan Usnal Khotima Itu Implementasinya Sampai Cahitin Masih Diteliti Neural Network Cara Berpikir Manusia Di Implementasikan Dalam Argoritma Sampai Akhirnya Muncul Istilah Artificial Intelligent Yang Indonesia Menjadi Ketelajasan Artifisial Di Dalamnya Ada Machine Learning Text Mining Dan Larinya Mesti Kesana Apakah Harus Lari Selalu Kesana Sesungguh Pendekatan Algoritminya Tidak Harus General Network AI Dan Terusnya Bahkan Kalau Pak Eri Misalkan Memutuskan Mencari Segmentasi Pasar Untuk Produk Lalu Kemudian Ditanya Apakah Anda Laki Atau Perempuan Laki Apakah Kemudian Pendidikan Anda Dimana Solihkan Isi Lalu Berdasarkan Itu Lalu Kemudian Saya Trapping Menggunakan Decision Algoritim Jawaban Ini Maka Krakteristik Ini Saya Storing Semuanya Karakteristik Orang Sampai Akhirnya Segmentasi Produk Ini Adalah Untuk Ini Apakah Itu Semat Ya Bisa Tapi Itu Logical Kenapa Karena Dia Mengikuti Karakteristik Yang Sudah Saya Simpan Lebih Dulu Dari Awal Itu Juga Sama Jadi Pendekatannya Tidak AI Tapi Lebih Ke Logika Desain Algoritmanya Saja Yang Menggunakan Struktur Pengandaian Struktur Kemudian Decision Menggunakan Itu Jadi Tidak Lantas Lari Ke Teknologi AI Dan IoT Kalau IoT Itu Pasti Akan Berhubungan Dengan Perangkat Lain Kalau Kemudian Dengan Perangkat Lain Dalam Teknologi Itu Pasti Larinya Ke IoT Contoh Begini Saya Bayangin Saya Mencari Perangkat Perangkat Handphone Itu Larinya Ke Spesifikasi Sebenarnya Saya Tidak Perlu Amat Aplikasi Aplikasi Yang Lain Tapi Suatu Saat Ketika Saya Berkoto Dengan Teman Saya Butuh Aplikasi Si Smartphone Si Apa Namanya Si Kamera Saya Harus Jadi Smart Kamera Apa Itu Harus Ada Di Injeksi AI Untuk Deteksi Wajah Pak Erie Kan Ada Yang Di Kota Kota Pong Pong Itu Di Belakangnya Rumit Itu AI Jadi Dia Harus Mendeteksi Ini Wajah Orang Atau Patung Atau Kemudian Objek Lain Karena Wajah Orang Cendung Dinamis Dia Sampai Bisa Tahu Ketika Ketemu Dengan Wajah Orang Di Wilayah Dimensi Wajah Orang Maka Kemudian Dia Langsung Otomatis Bledging Dan Fokus Sekalipun Wajah Orangnya Berjauhan Karena Kalau Enggak Itu Manual Fokus Repot Belajar Kamera Saya Sampai Kemudian Menyerah Karena Ternyata Matematik Di Dalamnya Luar Begitu Pak Eric Sebenarnya Tapi Kemudian Ada Yang Memang Harus Lewat Aplikasi Yang Sudah Gak Usah Capek Tinggal Implementasi Saja Tapi Yang Sekarang Kita Omongin Smart Itu Jika Selama Ini Guru Kesulitan Ini Permasalahan Guru Kesulitan Membuat Bahan Ajar Yang Sesuai Dengan Gaya Belajar Bagaimana Caranya Kita Bikin Sistem Yang Smart Membantu Kesulitan Guru Dibilang Itu Semat Dimana Sistem Ini Auto Bisa Menentukan Gaya Belajar Kalau Gaya Belajar Itu Menurut Ahli Berdasarkan Muka Siswa Maka Berarti Pemanfaatannya Adalah Pest Detection Muka Ini Pest Detection Langsung Dicari Karakter Karakter Titik Yang Poin Poin Penting Dari Muka Orang Larinya Oh Gaya Belajarnya Sayangnya Menurut Ahli Pembelajaran Itu Tidak Ditentukan Disana Ini Psikologi Jadi Menentukan Gaya Belajar Dengan Benarkah Apa yang Kemudian Kita Temukan Atau Pembelajaran Persoalan Psikologi Gaya Belajar Learning And Psikologi Benarkah Disana Adakah Yang Lain Jangan Benar Tergantung Muka Juga Kalau Muka Seperti Saya Yang Korya Korya Pest Baby Pace Meren Wah Ini Gaya Belajarnya Hybrid Misalkan Meren Nah Lalu Yang 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 Lain Mungkin Begini Yang Ini Mungkin Begitu Bisa Beda-beda Kita Ikuti Dengan Pancas Begitu Pak Pak Eri Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Dalam Kontek Ilmu Computer Informatika AI Machine Learning IoT Itu Akan Menyertai Fasilitas Smart Sistem Ada Lagi Iban Pernah Lihat Aplikasi Ini Dilihat Deteksi Emotion People Ada Layar Deteksi Orang Ini Anggry Orang Ini Orang Lagi Lima Orang Lagi Berkegiatan Mukanya Kedeteksi Ini Lagi Happy Ini Lagi Apa Dan Terusnya Itu Usaha Smart Detection Berdasarkan Muka Orang Ternyata Muka Orang Ini Bisa Mewalek Kili Emosi Pertanyaannya Pembelajaran Itu Bisa Begitu Enggak Bisa Jadi Kemudian Ibu Bapak Bikin Smart Located Apa Namanya Pace Emotion Untuk Mendeteksi Keberhasilan Pembelajaran Asik Ini Meren Ima Ide Kebayan Lagi Lalu Kemudian Orang Orang Siswa Pembelajaran Lihat Kita 20 Orang Lalu Kita Bikin Aplikasi Untuk Mendeteksi Wajahnya Kita Mana Wajah Yang Sedih Yang Kelihatan Banyak Beban Ini Siswa Mikirin Mikirin Bikin Rumah Bagaimana Mikirin Kemudian Nasi Di Rumah Berat Banget 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 Jadi Siswa Kita Menurut Heman Saya Kayaknya Orang Masiswa Yang Banyak Masalah Banyak Beban Itu Nggak Akan Pernah Bisa Belajar Berhasil Ilmu Apapun Harus Open Mind Seperti Saya Melihat Pak Asif Indra Lagi Mikirin Apa Misalkan Berat Banget Kayaknya Pikirannya Dibawa Ke Smart Thinking Saya Bagaimana Caranya Supaya Banyak Hal Penting Nggak Sebenarnya Itu Nggak Tahu Juga Silahkan Dikaji Silahkan Direset Bahwa Hasil Ternyata Benar Bikin Aplikasi Ini Tidak Usah Memikirkan Di Ujung Apakah Temuan Kita Ini Benar Belum Tentu Siapapun Yang Belum Tentu Tapi Secara Akademis Sepanjang Jalannya Benar Mengikuti Polakademis Metodenya Sudah Ada Mengikuti Metodenya Ilmiah Tidak Kemudian Banyak Lari Kedua Gua Untuk Mencari Ilham Dan Terusnya Maka Sepanjang Itu Ibu Dan Bapak Sudah Benar Hasil Semoga Makin Bingung Tapi Harus Semakin Semangat Kajian Ibu Bapak Diarahkan Ke Selamat Cari Terakhir Ibu Bapak Saya Minta Ibu Bapak Setiap Ibu Bapak Karena Saya Tadinya Membahas Tentang SLE Lebih Jauh Tapi Kemudian Saya Ingin Ibu Bapak Mengikuti Ayah Allah Aduh Ya Allah Bentar Sebentar Ya Saya Sudah Siap Ternyata Tadi Di File Yang Belum Kesipan Ya Allah Bentar Aduh Malu 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 Ini Kemana Nih Tidak Semat Banget Ini Saya Coba Kopikan Dulu Ya Ibu 2 3 4 100 baru ketemu gambarnya saya ingin Ibuan Bapak menyediakan waktu untuk mengikuti ini ya sudah terlihat ya barangkali sudah tahu ini ini juga barangkali sudah tahu dua-duanya orangnya saya kenal justru dua-duanya orangnya saya kenal kalau ini ya Pak Budi kemarin ini baru selesai dokternya kita belum diwisuda sih tapi enggak masalah karena sidang terbukanya sudah selesai itu dia yang kemudian mencoba mengeksplorasi tentang smart learning environment lebih ke komputasional learningnya karena ini jadi di SLA itu banyak yang bisa di di apa namanya di eksplor ya Nah semoga kemudian yang tertarik dengan smart learning environment itu bisa dapat bahan dari Pak Budi lagi dari sisi ini lalu kemudian ini Pak Yusef calon profesor nih pemimpinnya Pak Budi ini dia punya dengan Pak Budi sebenarnya dia punya paper baru ini namanya simple model of smart learning environment eh nah paper ini sebelum diangkat dan diserahkan ke jurnal Kiwan di Inggris sana itu evaluatornya prop Munir dan saya lewat jurnal jadi dia ngasih ini model saya gini Pak tolong kemudian di di kritisilah gitu di evaluasi itu dalam rangka expert judgment jadi expert judgmentnya ke prop Munir dan saya jadi saya tahu banget ini di dalamnya kayak gimana Insya Allah gitu ya Nah saya pikir Ibu dan Bapak tolong manfaatkan ini luangkan waktu jam tanggal 19 itu hari apa ya Ibu dan Bapak eh Maret Sabtu Pak Sabtu kan ya Nah eh Jumat ya Sabtu 19 19 ya Sabtu nih kalau Sabtu Ibu dan Bapak kan mungkin waktu luangnya agar ada gitu ya jadi pahami di sana karena mudah-mudahan bisa banyak insight di sana banyaknya banyaklah bertanya deh mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu justru mendorong pertanyaan pertanyaan-pertanyaan kritis ke beliau berdua ya saya sudah janji ke Pak Budi bahwa ini mohon ya iya siap ini bagus banget nih sekarang saya punya mahasiswa dalam mata kuliah kajian teknologi komputer dan informatika ini pasti hubungannya dengan SLE kebetulan juga materinya SLE gitu ya Ibu dan Bapak silahkan dan dicatat screenshot saya pikir ini juga sudah banyak tahu nah kebetulan memang di S1 pendidikan ilmu komputer ini baru dibuka KBK bagian baru saya sebenarnya lebih di non-diknya kita nah Pak Budi itu dengan moderator yang dibawa Bu Erna dan Pak Erlang itu mainnya di pendidikan ilmu komputer jadi KBK nya baru diciptakan baru makanya muncul KBK smart learning environment ini kayaknya usuhan Pak Budi dan di iakan sama yang lain saya Ketua KBK direkaisa perangkat dunak dan manajemen informasi di non-dik jadi agak berbeda tapi saya saya tertarik dengan ini semua karena apa ya karena memang penicayaan multidisipin ilmu itu menjadi hal yang kemudian fenomenal dan tetap menjadi keharusan di era digital sekarang ya Nah please Ibu dan Bapak eh eh ini adalah proses menuju harus diarahkan begini masanya aduh biasa nih kependidikan dengan ada teknologi informputer dan informatika itu harus diarahkan sebagai ilmunya menjadi science imigran digital ya Kenapa karena pendidikan itu datang sejak diarah dulu sebelum teknologi informasi ada jadi dia tidak native digital science tuh gitu ketika sekarang teknologi informasi kalau ilmu komputernya yang lahir sebagai native digital gitu tapi dia harus di kawin siri eh kawin siri harus kawin resmi dengan ilmu pendidikan jadinya SLE itu kawin resmi tuh kita nah penghulunya itu ya ini tadi Pak Yusef sama Pak Budi untuk komputasional learning di dalam smart learning environment mereka terpenghulu nih karena itu jadinya model yang mereka buat ya itu saja barangkali semoga kemudian ibu anda dapat insight banyak dari pertemuan pertemuan kita dan nismat kayak ini webinar yang saya pikir ini penting untuk dilihat karena mereka mereka akan bawanya ke future research ya baik iban apa mungkin tidak ada pertanyaan karena sudah jam 18 menunggu ada magi bentar lagi semoga ada manfaat dan peredahnya terima kasih kajian iban bapak saat kajian ini saya akan minta kesimpulannya kira-kira Anda punya ide apa di kajian selamat selamat sore tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Pak Pak Buarjuk biasa ya approve ya iya Pak ada satu hadir Pak Kiki izin Pak Kiki oke siap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.